salam FM lovers ketemu lagi di channel kesahian kita manager virtual kali ini gue handi penandi pengen ngisahin tentang story depok metro FC udah sampai di episode 17 di episode kali ini dimana depok metro FC sudah menjalani musim keduanya di pertengahan musim di tahun di musim 2024 seperti apa kisahnya check it out pertama depok metro FC berhasil menempati peringkat keempat di kelas main sementara di putaran pertama jadi udah memasuki kembali memasuki pusat transfer jadinya sudah putaran pertama sudah selesai hasilnya cukup signifikan depok metro FC berhasil menang 8 kali dan 5 kali kalah mencetak 38 gol atau yang paling subur juga sebagai tim kedua yang paling banyak kebobolan seperti itu ya gak apa-apa ya lagi-lagi masalah defense masih jadi PR tapi juga di satu sisi depok metro FC jadi tim yang cukup banyak membobol gawang bukan cukup banyak lagi paling banyak ya di pertengahan musim ini di peringkat pertama ada persebaya yang menempati posisi pertama mereka luar biasa baru kalah 2 kali dan imbang 2 kali gitu terus dikejutan adalah ketika Bali United yang diprediksi bakal masuk 5 besar tapi tiba-tiba di belada di bawah seperti itu kita lihat ya fiturnya kemenangan terbesar di pertengahan musim ini adalah ketika mengalahkan Madura United dengan skor 71 dan juga mampu mengalahkan Bayangkara dengan skor 61 dan uniknya dua-duanya adalah laga away seperti itu disini kita lihat bahwa Mario Reduques ini luar biasa sekali hat-trick di musim ini terus Andi Ahmad Harry Junaidi dan Harry Ahmad Daniel sebagai informasi pertama kan kita kalah nih sama PS Tira terus juga lawan Borneo nah Andi Ahmad itu kalau gak salah baru nyetak gol itu di pertandingan 1, 2, 3 pertandingan kelima jadi musim musim ini sempat sempat ngadat sebelum akhirnya dia menjadi pencetak gol paling banyak di putaran pertama Liga 1 Indonesia di musim 2024 jadi dia 5 pertandingan pertama masih mandul terus kemudian 1 pertandingan dia mencetak 2 gol terus akhirnya mencetak-mencetak gol lagi seperti itu main yang cukup mengesankan adalah Mario Reduques posisinya sebagai winger dia sudah mencetak 5 gol dan 3 asis dan ini pemain baru kita lihat ya cuplikan pertandingannya Maduda United seperti itu ini Depok Metro FC dominan sekali ya 28 kait tendangan dan 20 diantaranya setan target dari kiri kemudian kemudian karena yang di anak yang biasa kemudian Pinaldi untuk kill dan baru juga dan ini nah 2 golanya depok Metro FC pasti selalu dari luar banyak gol yang di luar dari luar kemudian gol kedua jadi gue juga menutup jadi di awal dan di akhir jadi pencetak gol 71 seperti itu dan bali united masih jelek terus ini kita lihat ketika kalah sama persebaya apa yang terjadi ini oh iya dia menggunakan pemain inti padahal ya kita lihat apa yang terjadi dengan kenapa bisa kalah dengan persebaya disini kita lihat bahwa sebenarnya persentasi ini gak terlalu bahkan persebaya ini kalah di di dalam penguasaan bola seperti itu dan bermain di gelora bungtomo yang dia saya lihat soalnya itu back sudah kembali disini tapi ternyata yang gol ini kayak gini saya gak tahu keepernya ini siapa pas lagi ngang persebaya keepernya oh iya angga gultom jadi eh kenapa disini angga gultom yang tadinya di awal musim saya bilang bakal jadi pencadangan tapi udah main 5 kali karena madetoyib sempat cedera ya disini sempat cedera selama 3 minggu jadi mau gak mau saya menggunakan angga gultom sebagai keeper utama tapi tampilnya cukup bagus ya cuma kebobolan 9 gol dari 5 laga tapi tetep saya mempercayakan madetoyib yang sudah mencetak kebobolan 16 gol sebagai keeper utama dan ratingnya juga tinggi lumayan jadi ya sudah seperti itu pemain yang terbaik yang sejauh ini adalah Kevin Dwi Ardiles tadinya saya cadangin tiba-tiba ternyata dia malah banyak mencetak gol ya udah mencetak 6 dari 9 gol padahal tadinya cadangan tadinya saya inti itu penyerang itu saya menduetkan Andi Ahmad dengan Johan Setiawan seperti itu kita bisa lihat ya statistiknya cuman kemudian Johan Setiawan karena mandul akhirnya saya mencoba dua penyemain ini Nil Hamdi pemain baru dan Kevin Dwi Ardiles hasilnya Kevin Dwi Ardiles lebih unggul tapi tetep di musim ini Andi Ahmad tetep jadi pemain yang pemain utamalah kayak gitu di tengah si Fred Moorid yang dari ini justru malah menggeser si Santiago Inar jadi di Santiago Inar jadinya cadangan kita bisa lihat dia dua kali jadi pemain pengganti gitu jadi kita intinya kita rotasi bahkan King Ben itu jadi cadangan ya lebih banyak tampil si Fredy Moorud sama si Harry Junaidi yang saya jadiin pemain inti jadi si Johan Setiawan akhirnya jadi cadangan Santiago juga cadangan King Ben cadangan gitu nah ini kenapa banyak pemain yang hampir semuanya dapat kesempatan kecuali Mada Hidayat yang baru tampil tiga pertandingan dan sisanya ini saya rotasi ya seperti itu jadi stamina juga terjaga dan saya juga banyak opsi jadinya termasuk ketika siapa misalnya Andi Ahmad Mandul kita bisa mainin Nilham Dhani kita lihat di Adil sudah lima kali pemain inti lima kali sebagai cadangan gitu jadi kita rotasi terus kalau udah mulai mandul ya udah ganti pemain yang lain seperti itu rencana untuk di musim apa di putaran kedua ini saya nampaknya sangat puas dengan squad yang ada jadi kemungkinan besar tidak akan merekrut pemain baru lagi kalaupun akhirnya merekrut kecuali ketika ada pemain yang pergi gitu baru akan merekrut pemain kalau enggak ya saya akan mempertahankan pemain ini tanpa membeli satu pun pemain seperti itu terima kasih sudah menyaksikan video dari Depok Metro Story jangan lupa di like video ini subscribe juga channel manager virtual kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan di kolom komentar dan nantikan video berikutnya terima kasih 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 terima kasih